Rizik Sihab yang kini merupakan imam besar dari Ormas Front Pembela Islam mempunyai sejarah kontroversi yang cukup panjang. Beberapa kali dirinya juga harus berhadapan dengan hukum. Sejak organisasi masyarakat Front Pembela Islam didirikan, beberapa perisiwa terjadi di sejumlah lokasi. Hal itu membuat pemimpin FPI Rizik Sihab harus berurusan dengan hukum akibat perkuatannya ataupun anak buahnya. Pada 2002, FPI melakukan sweeping tempat hiburan malam di kawasan Ciputan yang disertai aksi kekerasan dan kerusakan. Hal itu membuat Rizik dianggap bertanggung jawab dan menjalani persidangan. Hakim, Monfonis Rizik, tujuh tulang kebicaraan. Pada awal Juni 2008, FPI melakukan pembubaran paksa demonstrasi aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkiakinan. Mereka menolak hadirnya Ahmadiyah yang dianggap sesat. Aksi kekerasan dan perusahaan fasilitas umum pun terjadi. Rizik ditangkap lagi karena dianggap bertanggung jawab. Hakim, Monfonisnya, satu tahun, enam bulan, pencar. Pada 2016, Rizik kembali berhadapan dengan hukum akibat ucapannya di berbagai tempat. Banyak pihak melapor pada aparat penegak hukum karena Rizik dinilai menodai, menghina, dan melakukan aksi kebencian. Pada Oktober 2016, Putri Proklamator Rahmawati Soekarno Putri melaporkan Rizik karena dianggap menghina Pancasila saat berceramah di lapangan Gasibu, Bandung pada 2011. Selain itu, dia dilaporkan sedemua LSM karena menuding logo Bank Indonesia dalam lembaran rupiah sebagai logo Partai Komunis Indonesia. Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dan beberapa kelompok masyarakat lain pada akhir Desember 2016 juga melaporkan Rizik dengan tuduhan melakukan penodaan agama karena menyinggung cerita umat Kristiani. Seorang Hansib di Bekasi ikut melaporkan pemimpin FPI ini ke kepolisian karena menyebut Kepala Polisi Daerah Metro Jaya sebagai Jenderal Berotak Hansib. Pada akhir Januari 2017, Rizik pun menjadi tersangka Polda Jawa Barat atas kasus penghinaan terhadap Pancasila. Mohamad Rupi, CNN Indonesia